Dari tadi sebelum lu dateng, Bang Valen ga berhenti-berhenti muji lu. Ah, ga mungkin. Nanti liat rekaman awalnya. Nanti liat rekaman awalnya. Loh kok ga mungkin? Tanya apa ini yang kru-kru nya disini. Bohongan, bohongan brother. Ga ada semua, ga ada. Pasti jelek-jelekin gua nih semua. Gua bakal tonton full ini acara ini. Intelek, kritis, lucu dan laku. Atau kaku ya. Itulah kira-kira gambaran dari sosok tamu kita kali ini. Juara kedua suci edisi kedua. Kita sambut Gilang Baskara Gilbas. Ampe kedip loh tadi lampu. Untuk mempresent saya. Dan itu sebenarnya memang tadi-tadi ada masalah ya kita di lighting. Oh bukan buat saya tadi. Ya jadi nanti mungkin kita banyak ya Ritek. Dan disini kalo Ritek dimulai dari awal ya. Karena tidak bisa disambung lagi. Oh gitu. Ya makanya memang disini kadang sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi syuting tuh. Lama juga bang, baru jam 7 loh ya. Lama, lama. Lama ya. Pokoknya harus sabar seperti sesabar. Kita juga masih menantikan ya. Biasanya ada koho saya. Nah. Ya. Tapi karena dia udah terlanjur terkenal sebagai seseorang yang sekarang tidak taat waktu ya. Yang sombong dengan callingan. Oke. Di blacklist semua TV. Wow. Dan dia ingin menunjukkan bahwa itu benar. Ya. Setiap tamu pertama di potsy pasti seperti itu. Tapi ya gak apa-apa. Namanya juga star sindrom kan ya. Ya kan. Tapi enggak. Kenteng banget ngomongnya. Ya makanya. Karena itu kan banyak yang akhirnya sebelumnya gue kan. Oh iya iya. Ya iya iya. Ya memang jalanan hari ini kelihatannya cukup-cukup tidak bersahabat. Jadi mungkin dia sedang terjebak dimana kita gak tau. Tapi yang jelas dia memberikan beban kepada saya ya. Karena biasanya kalau ada tamu komika itu saya lebih ringan. Karena ada Marcel. Karena ada Marcel. Ya. Mengerti seluk-beluk dunia komika. Ya. Mengerti tentang premis-premis punchline. Sekarang dua orang begini ketemu. Ya ini juga yang kaku lagi komikanya. Saya juga terkenalnya yang begini. Ya kita doakan saja lah. Ya ya ya. Episode kali ini menjadi episode yang memang apa ya. Turunan orang kaya dan juga intelek ya. Ya karena kan terkenalnya kan seperti itu. Seorang Gilbas. Saya sebenarnya gak terlalu kaya. Komik-komik lain aja yang miskin. Awal mula karirnya. Ya. Sekarang udah pada kaya-kaya banget. Betul betul betul. Tapi kan apa namanya mereka bener-bener dendam masa lalu kan. Karena waktu lu udah punya semua. Dia adalah orang-orang yang memang bertanya-tanya. Atau malakin orang kaya lu kan. Kayaknya sih ya. Iya kan. Apa namanya tinggal di Ampera ya. Bener. Bener. Tidak bisa naik motor karena tidak boleh. Bener. Dari kecil dia dianterin supir sama orang tua. Bener. Saya gak mau ngelak. Saya gak mau kaya orang-orang yang. Gue mulai dari nol. Iya betul. Betul. Gue gak bisa gini dari nol. Saya mau diusaha. Saya gak mau. Ada yang gitu terus lu tau ternyata dia gak males ya. Males. Siapa misalnya. Hahaha. Ada gak gue. Saya pake saya aja. Sekolah di Kemang. SD. Bener. Bener kan Al-Azhar. Yes. Cuman selama lu masih Al-Azhar. Lu belum setanjir anak Al-Izar. Ih bener sih. Jadi lu gak sekaya itu di mata gue. Ya tapi saya Al-Azhar nya Kemang. Sorry. Oh iya iya. Sorry. Tapi udah ketutup sama Kemcik ya. Iya bener. Apartment tinggi banget. Tadinya Kemcik itu tempat temen-temen saya kalo bulan puasa mau batal. Siang-siang pada ke Kemcik kesebelah. Iya. Nah ini kalo emang yang gak relate. Iya. Semua. Semua citizen ya. Iya. Semua citizen yang gak relate. Ya kalian surveil lah. Anak Jaksel. Anak Kemang. Kalian akan ngerti. Pergaulan kami memang sekitar Brawijaya ya. Ya jadi gue menolong Gilbas ya kalo di temen-temen apa. Di temen-temen komika gak relate kan. Iya. Masa kecil lu. Kalo sama gue relate ya. Gue juga gak memulai dari susah-susah banget. Iya kan. Enggak. Cuman gue malah akhirnya pengennya gak ketahuan sama temen-temen gue. Supaya gue bisa relate sama mereka. Iya. Biar gak dimusuhi. Iya gue gak mau tuh kasih liat rumah bokap gue. Gue gak mau. Karena takut dianggap tuh. Ih enak banget hidup lu gitu. Padahal kan gue ya udah dikasih supir. Tapi gue milih gelayutan di angkot. Bener bang. Saya ngalamin itu. Itu gue tipenya. Saya ngalamin pas SMP. Ngalamin juga. Jadi kan pas SD kan dia terjemput pasti tiap hari. SMP saya masuk negeri. Oke. 41 Ragunan. 41. Unggulan. Unggulan bener. Walaupun unggulan tapi masa itu gedungnya belum sebagus sekarang bang. Jadi gue yang dari Al-Azhar AC 2 di kelas keramik. Yoi. Masuk negeri. Mamam nih 41 dulu tuh kayak sekolah unggulan begini nih. Gitu. Culture shock. Culture shock. Karena dulu lantainya masih tegel. Terus belum ada AC kalau gak salah. Kipas angin. Dan waktu pulang sekolah kan masih diantar jemput. Temen-temen naik kop aja. Nah. Disitulah terasa kok jadi orang berada gak enak ya. Kayak cowok masa pulang diantar jemput ada gengsi itu kan. Akhirnya nyobalah bang. Pertama kali nyobain naik kop aja pertama. Dan abis itu gak naik lagi. Oh gak naik terus. Oh naik terus. Tapi naik kop aja pertama. Jadi kan karena gedungnya belum besar saat itu bang. Jadi masuknya siang sama pagi. Betul. Telah satu kebagian siang. Jadi baru masuk jam 1 siang. Suatu hari jam 11 siang nih mau berangkat sekolah bilang ibu gak usah diantar. Hmm. Saya coba naik kop aja. Emang bisa? Udah tau. Jadi dari Ampera ke Ragunan ada 2 bang. P19. Ya. Itu Tanah Abang Ragunan sama 605A. 605A. Karena ada 605. Ya. 605A yang ke sekolah gue juga. 605A. 605A. Karena ke Kemang. Karena ke Kemang. Kenapa? Saya taunya P19 sama 605A. Ada A nya. Ada A nya. Saya nunggu lah depan rumah. Ya. Lewat ada bis 605. Tanpa A. Tanpa A. Otak SD swasta saya berpikir dong. 605 sama 605A sama pasti. Keragunan juga. Saya berhentikan. Naiklah. Belok dari Ampera ke Sima Tupang kan. Harusnya kan keragunan kanan. Dia masuk tol. Jor. Beda. Saya pikir mungkin ada exit Ragunan. Saya masih di dalam tuh. Dulu namanya belum jor. Belum jor. Tol Sima Tupang. Masa belum jor bang? Ya kan belum nyambung. Oh iya bener sih. Belum nyambung. Dulu cuma sampe lebak bulus. Iya bener 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 bener. Iya gue naik PO Deborah kalo dari situ. Oh yang umur. Yang umur. PO Deborah. Deborah yang umur saya tau. Depok no. Saya naik lah kan. Masuk tol mungkin ada exit Ragunan kan. Masuk terus. Ga exit exit nih. Ternyata 605 aja itu. Ke Kampung Rambutan. Kampung Rambutan. Saya tur. Ampe ujung. Ampe Kampung Rambutan. Oh adek salah harusnya 605 A gini gini gini. Terus saya gimana sekarang? Yaudah naik 605 A lagi. 605 A lagi aja. Saya balik lagi. Pengalaman pertama Nekop Aja langsung salah. Jadi ngulang. Dan syukurnya waktu itu berangkatnya agak jauh. Pagian. Spare waktunya tuh. Oh sekarang lo masuk jam 1. Jam 1 jadi berangkat kayak jam 12 kurang tuh udah jalan. Dan jam segitu udah ga yang gelayutan gelayutan ya? Engga. Ya kan. Kalo pulang tuh. Ya maksudnya jam segitu lo masih bisa enak kan. Di dalam. Di dalam kan. Walaupun ga enak juga Kop Aja saat itu ya. Iya dong. Emang kapan enaknya? Kan sempat ada Kop Aja AC. Iya. Oh saya udah ga ngalamin. Itu Kop Aja luar biasa sih bang. Oh iya. Semua karatan. Iya. Besi semua. Metro Mini lebih keras lagi bos. Bener. Metro Mini lebih keras lagi. Tapi ya itulah kisah yang ga bisa kita lupakan. Kalo Metro Mini tuh 75. Ada. 75 tuh. Blok M Pasar Minggu. Iya 75. Kalo dari rumah gue tuh ada 616 606. Dulu daerah mana rumahnya? Dulu daerah saya Jagakarsa. Oh. Jadi sebelum ada Sultan Andara. Bapak saya itu udah Sultan disana. Makanya. Oh kita masih deket-deket ya. Elah 41 SMP. Iya. SMA mana? 34. 34. Itu dua-duanya saya ga keterima. Makanya saya terusin di Desa Putra. Dulu nama sekolahnya. SMP disitu? SD SMP. Oh. SMA 28. 41. 28. 38. Ga ada yang keterima. Saya masuk Pangodiluhu. Pangodiluhu kan keren juga. Karena saya mikir ada main bolanya. Dan boleh gondrong. Karena dulu doyan bola. Iya. Boleh gondrong. Ya jadi senang bertemu dengan yang memang kita ngerti lah ya. Harus jawab. Kita ngerti lah maksudnya. Kita ga bisa cerita ini kepada semua temen-temen lho. Apalagi sama Marcel. Aaaah. Cuma mengandalkan kemiskinan. Untuk mendapat simpati. Sekarang kan bingung dia. Mau materi apa? Udah kaya udah ga bisa lagi materi miskin. Udah ga bisa pake sikat gigi yang bulunya udah kebuka. Udah ga bisa lagi. Sabun yang gini-gini di kamar mandi udah ga bisa. Udah ga rile. Udah ga bisa lagi. Makanya udah ga produktif dia sekarang. Ya denger-dengar dia sekarang mau mulai jadi ini apa? Juragan alat-alat produksi. Oh gitu. Ya kemarin saya dibantu kamera semua audio sama dia sekalian promo. Ya ini podcast apa sih roasting Mars? Ya pokoknya ya. Sebenernya dia tuh ada ya. Cuma tadi saya denger untuk episode ini dia minta naik budgetnya. Ya jadi dia disesuaikan menitnya. Ah biarkan saja. Kita ga mau ngomongin dia. Kita mau ngomongin Gilbas yang katanya memang sekarang masih jadi karyawan Deddy Kobusher. Oh udah ga. Oh udah ga. Ga betah? Bukan ga betah bang. Tapi emang lebih enak kayaknya hidup tidak jadi karyawan lah. Oh gitu. Soalnya setau gue yang sama Deddy ya si Diddy sama si. Mas Yopi. Mas Yopi itu dari zaman dia masih pake alis. Rambut gondrong. Bener. Di Bintaro belum keker kayak sekarang. Ampe sekarang masih setia. Jadi gue mikir seorang Deddy tuh juga luar biasa leadershipnya nih berarti. Oh iya iya. Tapi kenapa lo mental? Karena lo itu ya. Lo ga biasa dong. Lo udah kaya dari kecil. Gak cocok lah. Saya seneng ngarahin-ngarahin aja saya seneng. Itu ga sih? Atau mungkin ada yang salah dengan kesimpulan saya. Karena kan gue dari awal kan memang sudah terbiasa. Tidak karyawan. Kan dari beres kuliah ikut suci langsung. Yang langsung hidup beginilah. Jadi komik tanpa. Tanpa rutinitas yang satu lah gitu. Pantoran lah ya. Ya dan gue tuh emang tipenya kalo ditawarin apa tuh cobain aja gitu. Komedi konsultan. Ayo cobain deh belum pernah. Atau ini film cobain deh gitu. Nah waktu ditawarin jadi karyawan. Apa sih by the way disana? Apanya? Apa nama title kerjaannya apa? Tidak ada titlenya apa? Ya apa maksudnya komedi konsultan ke atau? Gak juga sih. Jadi awalnya tuh di hire untuk. Kalo inget awal 2022 tuh dia sering Reels. Reels sering kan. Nah itu bantuin bikin skripnya. Oh yang itu. Ya. Yang ada motivasi gitu-gitu juga kan? Ya pokoknya ada komedi-komedinya tuh. Pokoknya gue bantuin lah kalo ada komedinya. Kalo dia butuh misalnya skrip seminar yang ada komedi. Ya saya bantuin gitu-gitu bang. Berarti emang harus gitu sekarang ya? Harus gitu gimana? Ya misalnya kayak Densu juga kan itu ada timnya kan? Ada. Ya kan maksud gue gak emang murni dari. Para publik-publik figur atau KOL ini gitu. Ya pasti ada tim. Emang punya tim ya? Pasti ada tim sih. Akhirnya tapi si Omdet gak ada issue atau apa yaudahlah kalo emang lo gak ini gitu. Ya akhirnya kan gue karena diajak waktu gabung ketemu langsung ya. Cabut juga ketemu langsung lah. Bilang aja gue. Dia tanya mau pindah kemana. Gak pindah kemana-mana. Kembali menjadi. Emang dari lo nya aja. Kembali jadi ya biasa aja stand up gitu. Oh jadi lo mulai kembali ke Bali? Ya. Sekarang. Gak jadi atlet triathlon loh. Kayak Dito tuh. Kan Dito pindah ke Bali akhirnya jadi atlet triathlon. Pengennya sih. Enak banget. Gue sebenernya lebih ngeliat kayak keluarga Irfan Bahdi. Ya kan. Ngeliat postingannya. Andrew White ya kan. Kayaknya keren gitu ya. Asik ya. Patokan lo yang bule-bule ya. Agak jauh ya dari saya ya. Agak jauh sebenernya. Ini lo cari sosok-sosok yang emang wajah-wajah lokal kayaknya. Ya udah Dito. Dito percussion boleh deh. Kalo itu boleh ya. Dito percussion. Cuma dia olahraganya edan banget. Gimana saya ngikutin ya. Kenapa gitu ya. Hebat ya. Mas gue dapet pewahyuan apa gitu ya. Iya makanya sejauh ini sih masih bolak balik ya. Pengen tinggal disana juga gak tau. Kan harus jadi kayak dia. Nah lo berarti sekarang apa? Kalo di Bali lo gak ada kerjaan apa-apa? Jadi kalo ke Bali ya pas lagi gak ada. Oh gitu. Kosong ke Bali. Jadi tetep stay Jakarta. Tetep kalo ada kerjaan Jakarta. Di Kemal. Tamu kita akhirnya dateng. Ini dia Marcel Widianto. Sel kenalin co-host dari Potsi. Tadi udah kenal kan ya? Iya pak. Iya mohon maaf saya terlambat. Eh bukannya disini. Ya ampun. Kamu bukan disini duduknya. Apa? Kamu bukan duduknya. Gapapa lah udah lah udah salah ini mah udah. Udah disini. Kamu disitu. Gak enak. Kok tetep disitu. Tadi gue emang ngomong yang satu yang sesuatu yang memang pas untuk lo gak ada. Apa itu bang? Karena gue ngomong tentang relate gue sama Gilbas ini memang kita gak miskin dari kecil. Jaksel lah. Kita udah Jaksel. Bang Gilbas apa kabarnya bang Gilbasnya? Udah sorry yang itu udah. Udah udah 30 menit lalu. Iya ini kita lagi ngomongin kenapa dia pisah dari Deddy Cobuzier. Udah mau selesai juga tadi. Udah mau selesai. Udah mau selesai juga ya. Ternyata baik-baik gak kayak lo sama Denny Cagur. Wih itu juga baik-baik. Baik-baik pak. Baik-baik ya? Waduh kacau ini framing ini Karena saya gak dibayarin sunat Jadi saya baik-baik Iya betul Jadi saya gak ada utang kulit lah Gak ada ya Orang kan utang budi kan Saya utang kulit Gimana sama Om Ded kenapa keluar Udah lewat ya Udah Sekarang ngapain bolak-balik balik Iya karena kan udah jadi beli nih sekarang Udah jadi beli Katanya patokannya mau jadi ke Andrew White atau Irfan Bakdi Irfan Badim aja Irfan Badim kan anaknya 4 ya Petiga tuh tanpa neni Bukan Irfan Badimnya berarti Lebih ke istrinya Irfan Badimnya mau main bola Oh iya bener juga ya Tapi kan tinggal di Bali bisa tanpa babysitter Ibunya gak pernah marah Selalu happy Iya kan di Instagram Masa lu liat semuanya sampe marah-marah di Instagram Iya kan kita gak tau Lagi sekarang si Irfan ke diri Pindah dia Oh klubnya Ya tapi mungkin tinggalnya tetap di Bali Jadi saya ngeliatnya itu Andrew White lah Andrew White Mau kehidupan Andrew White lah Andrew White banget Itu gimana pak? Andrew White pak Andrew White itu sama Nana Mirdat Yang badannya seter keker Ganteng gitu ya? Yang sempurna nih hidupnya Iya 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 Hidupnya sempurna aja Iya bener Sayang keluarga Gak pernah telat Gak pernah telat Banyak uang Banyak uang Wajahnya cakep Etitude bagus Etitude bagus Gak ada blacklist Gak ada blacklist TV Pokoknya sempurna lah Hidup sehat Hidup sehat Gimana cara jadi Andrew White itu pak ya? Nah bukan saya Saya juga bingung Iya 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 Saya juga sampe mikir Masa gak ada bandel-bandelnya di kita Sama sekali gak ada itu Iya kelihatan Iya kelihatannya kan gak ada Kelihatan apa-apa gitu Gak pernah ada rame-rame infotainment Gossip Gak pernah ada Iya Gak tiba-tiba punya anak gitu Iya Menikah gak ngundang DJ-nya temen saya Gak taunya Gak diundang lu Hah Gak tau sih Baru kemarin ketemu Dah tapi kan Oke Kembali lagi di Rumpi No Secrets Bukan Ini bukan Oke Oke sekarang Kita tanya ke Marcel Tapi Marcel nih Saya cukup utang budi Nah Tidak ada pak Tidak ada Saya yang utang budi Itu yang orang banyak lah tau Waktu itu kan gue bikin Show spesial pertama saya Dan baru satu-satunya Itu show spesial 2017 2017 di Taman Ismail Marzuki Tim Tim Gue nyari komik Pembuka Ada Mukti Ada Gusman Karena sebelumnya waktu show di Bandung juga Nah satu lagi nih gue belum tau siapa Temen gue lah nyariin Ada komik baru nih lang Dari Priuk Namanya Marcel Oke Yang ngasih tau siapa? Ada temen Danet namanya Oh Danet tau saya Danet yang ngasih tau Penul apa Iya Karena Danet kan sering ke Kompong TV Kompong Sering ke open mic Jakut Jadi dia tau yang baru nih Ada yang baru Gak tau Marcel Marcel namanya Gue belum pernah liat dia ya Tapi gue percaya aja Oke deh Gue aja Dan dia tuh yang ngedeal-in venue Venue Team itu agak susah ngedeal-in ya kan Karena tanggalnya rubet atau apa Dia yang disuruh dari Kan komtong yang organize Iya Marcel yang katanya tiap hari dateng ke Team Untuk memastikan gue Karena dulu dia masih preman kan Dia kayak nyatronin-nyatronin gitu kan Saya rajin pak Kalau gitu Tapi ini bener dong cerita gue Bener-bener cerita itu Sampai akhirnya dia bisa dapet itu venue Teater besar Taman Ismail Marjuki Marcel Iya gitu Jangan-jangan lu telat tadi lagi ngedeal-in venue lain Betul Acara orang lain Untuk terbatak-batak nanti Iya Saya baru bikin event kemarin Oh yang di ICBD Semua alat produksi Dari Marcel Bukan pak Marcel sekarang bukan cuman Dille-in venue Vendor Alat manpower Support saya Jimmy J punya juga Wah punya Drone JNZ Ambulans Ada Beda Ambulans beda sama audio Beda Ambulans ada audionya gak Ada Tapi Jimmy J punya gak ada Oh iya Iya Jimmy J punya gak ada Marcel nih keren dulu Bantuin saya Iya pak Bener kan Amun pak Iya pak Saya tuh gak suka Kalau Marcel di podcast tuh Di framing yang jelek-jelek Nah Enggak pak Yang banyak orang gak tau tuh Apa yang sudah dia tabur itu Banyak sekali Dari tadi sebelum lu dateng Bang Fallen Enggak berhenti-berhenti Muji lu Ah Gak mungkin Nanti liat rekaman awalnya Nanti liat rekaman awalnya Nanti liat rekaman Bang Fallen Loh kok gak mungkin Tanya apa ini Yang kru-kru Bohongan Bohongan brother Gak ada Semua gak ada Pasti jelek-jelekin gue nih Semua Gue bakal tonton full ini Di acara ini Tapi Sel Tadi kita ngomong kan Kalau di podcast-podcast lain Gilbas kan kalau Selalu dibilang Kaya dan Yang pinter kan Betul Kaya dan pinter Makanya gue lagi coba ngulik Yang memang di luar itu Ini ada informasi Katanya dia juga Cukup Kritis dengan Kebijakan-kebijakan Pemerintah Political awareness Yang cukup tinggi Masuk ini Lu juga Observasinya Lu main di arah itu juga Kayaknya keresahan Soal negara Kan gak cuma saya Semua juga Mungkin ada keresahannya Di porsinya masing-masing Iya kan Cuma karena Kita kami-kami ini Komika Jadi kan pasti ada Buat nuangin keresahan Kemana nih Ya ke komedi lah Paling kayak gitu Cuma kebetulan Mungkin sering Bahas soal pemerintah Dan punya podcast Yang sama Mamat Sama Kania Juga bahasnya soal Sospol Terus Jadi orang kayaknya Mengasosiasikan Oh Gilang ini selalu kritis Kenapa gak juga Bang Oh Emang karena itu Karena itu aja Tapi Kritisnya mantep Bang Gilang Coba Lu kenapa ya Tentang pemerintahan Tunggu kenapa Tiba-tiba Pemerintahan itu Kok gak kayak Marcel Biasanya ya Sober gak sih Semangat Bukan Bukan masalah sober ya Pak Saya sadar Pak hari ini Iya Cuma karena Telah jadi malu Ya elah Sel kayak bukan Marcel Aja Jok saya gak keluar Pak Kalau udah begini Marcel Sel Pertama kalinya loh saya disini Sel inilah pot si Kita accept Semuanya Kecuali Ate Ate kan lo yang gantiin Oh iya benar sih Gue gantiin Nggok Udah kita ini memang Ngegantiin orang-orang Yang sebelumnya Begitu Iya betul Pak Iya Tapi dengan dia sering telat Bakal digantiin gak? Sulit ya Sulit Oh sulit Karena denger-dengar Nanti biaya sewa ini Semua mau ditanggung Marcel juga Oh sampe Alat-alat juga ya Oh dia megang kuncian disitu Iya Keren loh Semuanya Gak keren Pak Saya penggilang Saya bingung ini Jadi sekarang lo udah gak Mas Amma Omdet Udah gak Terus juga Tadi gue tanya kan Lo lagi gini-gini aja Lagi ngisi podcast Yang di Kuningan tuh Tapi apa Lo agak ada project lagi Lo juga Apa ya Regulernya Pengennya sih Pinkin show lagi pengen Show Tunggal lagi pengen Tapi nantilah tahun depan deh Nunggu ini Karena kemarin kan baru Lahiran segala macem Masih bolak-balik-balik Kayak gitu sih Karena memang apa secara Finansial mah Lo aman-aman aja kan Amin Ya kan mas gue kan Pasti dari kecil juga Lo udah ada yang disave-in Sama orang tua kan Udah ada Nanti buat lo saat gede Lo tenang gitu Udah kayak anaknya radit gue ya Iya Rumah bapak kan Deket di menteng Bukan ya Deket di menteng Rumah saya coba Tadi kita Lagi cerita di anak kopaja Sepertama kali nyasar saya Nyasar ya 605 sama 605A Iya dan dia tau juga Karena sederah Tau Gue kan dulu juga naik Dari serengseng sawah Kan ke blok M Gue naik bis Bapak dia serengseng dulu pak Lumayan Ya Allah Itu saya Kalau dia di Ampera di Kemang Iya Ampera Saya dari kecil di Kemang Iya gak sober Saya sober pak Iya Telat masih Lu pilih Eh ntar lu Gue balik lagi Yang tadi deh Seru juga tadi tuh Lu balik lagi ke 4-1 4-1 ragunan Negeri yang memang unggulan Tapi belum sebagus sekarang Secara fisik gedung Terus lu SMA kan di 3-4 Iya Kenapa akhirnya lu malah Di Akhirnya malah negeri Yang menegeri Bukan lu dari swasta Kan di Alazhar kan Suasta Kalau gue kan akhirnya Dari SD sampai SMA Gue swasta Gue gak ngerasain SMA negeri Pas kampus gue negeri Kaya Kaya berarti Orang tua bapak Iya memang Iya Kita emang ini Lagi dari juga mengakui privilege kita Sekarang orang tua saya tinggal di Kemang Iya Cuman emang bapak ini gak mau ikutin bisnis dari keluarganya Tinggal di Bintaro aja bapak Sehingga saya susah Terusnya gak mau ikut Kan biar ada cerita motivasi susah Kayak tadi Yang penting saya gak mulai dari yang segitunya Iya Tadi berarti lu masuk negeri Kenapa masuk negeri ya Iya Sampai SMA loh Sampai SMA Kalau 41 tuh pilihannya karena kan Kakak juga dari Alazhar ke Mang Ke 41 juga Jadi ngikutin kakak lah Dari berapa ke berapa bulanannya tuh Bayarannya Aduh SD gue gak ngeri Negeri kan edan banget Kalau udah dari swasta lu pindah ke negeri Seinget gue Alazhar aja dulu itu Berarti tahun berapa tuh ya Sebelum 2001 berarti ya SD Udah 200 ribuan 300 ribuan sebulan Sebulan Alazhar Alazhar Nah 41 gue lupa Kayaknya dibawah itu deh Dibawah 100 ribu Dibawah 100 ribu kan Kayaknya Ya gue kampus di UNPAD aja Satu semester 400 ribu Satu SKS kali bang Satu semester 400 ribu bak Serius Satu semester Iya Nah kos dulu berapa bang Kos-kosan gue Kayaknya sekitar 200an ya Sebulan Sebulan Iya Tiga kali tiga Bayaran bapak itu Tiga kali tiga Bayaran SD ya Iya Tiga kali tiga Uang jajan 10 ribu Kayak banget Bang Gilang Uang jajan 10 ribu gue di kos-kosan Jadi kali tiga puluh hari Tiga puluh ribu Tiga puluh ribu sehari 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 Cari makan pokoknya 10 ribu sehari Cari makan 10 ribu sehari 10 ribu sehari Jadi gue sering ngutang dulu Di tempat kos-kosan Gorembes Besok turun Gorembes Gak tapi di tahun lu Makanan tuh rata-rata berapa Di jaman lu Udah 10 ribu sekali makan Oh udah segitu Kantin AA apa Kalau lu kan si Dia kan lu di parayangan Gembul kan Di warung Indomie kan Iya bener Iya Gak relate ya Saya gak kuliah juga Gak kuliah juga lagi Tapi kan it's not what you start But it is what you finish Yang artinya Bukan mulainya Tapi kan akhirnya Lu kan sekarang akhirnya Kayak raya bos Enggak telat terus Belum akhir Ini belum akhir Belum akhir Belum akhir Lu kuliah tapi diunpar Iya tadi ceritakan Negeri Iya masih negeri Dari 41 Kan pilih SMA nih Belum kan jaman Rayon kan Aneka Buana nih Pondok Labu Bener lagi abun Aneka Buana Gak tau saya Selatan Dulu itu 41 itu Bedol desanya ke 28 Ya pasan minggu Pada SMA 28 Padanjakan Gue waktu itu Gak mau 28 bang Karena gue mikirnya 28 tuh Kayaknya serius Image nya ya Image nya tuh Unggulan yang belajar Kalau 34 Unggulan tapi kayaknya masih Agak gaul lah Anak-anaknya Jadilah gue Kepingiran 34 dari awal Kalau kakak gue itu Dari 41 ke 70 Oh 70 Cewek tapi dia Jadi bukan yang Musuhnya SMA 6 Iya bener Pas udah di akhir-akhir Nyokap gue bilang 70 tau dong Budut Budut bukan Budut SMA 1 Bukan dong 70 Bulungan Sebelah gedung bulungan Yang biasa dipake stand up Oh iya Sebelahnya kan 6 Sebelah kirinya 70 Oh iya Cuma dibatisin gur mereka Oh iya Tau ga Lanjut aja pak Koja lu ya Koja sih pak Periuk saya tau Kalau bahas periuk pak Kan dulu tuh masukin Name kita berapa Masukin ke SMA itu kan Di akhir-akhir nyokap gue bilang Cobain deh 70 Siapa tau Tapi dari walaupun gue udah pengen 34 Cobain lah 70 Cuma bertahan di hari pertama Kalau gak usah hari kedua udah mundur name nya Karena banyak yang masuk lagi Masuk ya Akhirnya ke 34 juga memang Dapet ke 34 34 Sesuai pilihan lu Sesuai pilihan Ketemu pacar pertama di 34 Apa dari SMP? SMP ada pacaran Oh SMP udah pacaran Oh iya ya Gue nonton di podcast lain Bokep juga ya SD ya Bokep SD ya Terlalu detail ini bapak Nonton Gak karena kan gue nonton Tapi bener Takutnya orang kan jadi SD alhajar kembang kok Bokep pertama di SD Pokoknya katanya dari SD Itu Bokep sama udah buka kamar ya Gak judulnya kan gitu Sekalian itu Emang iya bang Buka kamar tapi perpisahan Kelas 6 Oh iya gaul banget gitu Maksudnya udah SD acaranya Udah buka kamar Pokoknya tiap bikin ke PIM dulu Tapi tadi 41 sama 34 Eh sorry 34 Tidak ada tuh yang akhirnya jadi Komi kakek lu sekarang Dari temen SMP dan SMA lu Gak ada Tapi kalau di 34 Saya satu angkatan sama Afgan Terima kasih cinta Tapi dulu dia punya pacar gak? Nah Gue sama Afgan 3 tahun gue sekolah Gak pernah kenal Sama Afgan Karena gak pernah sekelas Dan kelasnya jauh-jauh Dan gue gak pernah temenan aja Apa cirkelnya gak ketemu aja Jadi lu tau ada Afgan dulu Karena begitu lu Dia tau setelah ngetop? Lu gak tau dong Seangkatan sama Afgan tau Oh dia nyanyi emang Pertama kali gue liat nyanyi Justru pas udah lulus Jadi pas lulus ada perpisahan Kelas 3 Undang orang tua murid juga ke sekolah Dia nyanyi berdua sama temen gue Oke Orang lagi pada makan Gak ada yang ngeliat juga Gitu Gak lama Terima kasih Belum ada Belum ada Dulu panah asmara udah itu Lebih belum lagi ya Panah asmara Gitu Bukan gitu nadanya Terus Terus Gak tapi lu Di seangkatan udah tau itu Afgan Udah tau Tau dong Tapi lu gak tau itu penyanyi kan Belum nyanyi Ya makanya lu tau dia sebagai Afgan aja Iya karena seangkatan Seangkatan Terus Eh dulu Afgan orangnya gimana Kan gue gak kenal Gak kenal Gak kenal Sayangnya itu Sayangnya itu Sampai sekarang juga dia gak kenal Gak kenal Gak kenal juga gue Sampai sekarang Afgan gak kenal Gak kenal Tapi tau kan ada lesung pipitnya Tau Tau Laki-laki cucoknya kita kalau ngobrol Baru gak tuh pas gue kuliah di Bandung nih Lagi di Bandung Nonton TV Ada video clip terima kasih cinta Si Afgan nih Gitu Langsung gue chat di grup Gak gak Lu panggilannya apa Af Af Gak 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 kenal Gak pernah kenalan Gak pernah kenal Temen juga gak sesirkel Jadi Jadi sayangnya gue gak pernah kenal Raisa adik kelas Wih 34 Dia 34 Dia 2008 Raisa ada pondok lapu Iya Naik angkut gak Itu gue gak tau Kalo gue sih naik 61 Angkut yang diru Udah mulai pinter loh ya Udah Mas SM udah pinter loh Kampung rambutan Memberi pelajaran Memberi pelajaran Raisa ada kelas Tapi lu gak kenal juga Enggak Tapi dari dulu memang sudah terkenal Ada ada kelas cakep Cakepnya aja Tapi kan dulu katanya lebih cabi Iya tapi cakep Yang saya baru tau Ternyata Enzi juga ada kelas saya Enzi Storia Tapi setelah lu keluar Kalau gak salah Kalo kata temen gue Enggak deh Kita kelas 3 Dia kelas 1 lang Enzi Enzi Cuma gue gak tau Ah lu lagi mau naikin Ininya 34 ya Iya karena dibayar oleh SMA 34 Biasanya kan yang gaul-gaul Kalo negeri Jakarta tuh SMA 3 3 setiap budi Iya Dan basketnya jago Sama Daha 82 Daha Patra Patimur Araya Sorry ya bro Emang kita emang Sebelum ada orang bilang jaksel Lah kita emang tinggalin di jaksel bro Lalu jangan pensi PL Fair PL Fair Kresikars Kresikars Klasik SMA 6 Yang terkenal juga Tarakanita juga Tarki tapi ganti-ganti namanya Iya Dan kalian selalu berkolaborasi Berkolaborasi Di ansastro angkatan gue Di Tarkinya Bener-bener angkatan gue Pas bentar ini muka saya semua ya Dan sampe sekarang Gede banget Dan sampe sekarang sama kayak lu maaf kan Gak kenal Kami tidak saling kenal Kan kamu tidak mengetahuin Karena dulu saya gembel sekali Jaman Jaman SMA saya kayak Awal Marcel meniti karir lah Ya jaman di PL tuh saya paling susah Paling katrok Paling PL tuh pak Pangudiluhur ya Pangudiluhur Namanya mah keren Emang bener pada keren-keren Sayanya pada ribet dah saya Bocahnya ribet saya Tapi emang ya gue jadi menyadari Kalo kita lulus dari sekolah Atau kuliah Kalo kita jadi seseorang Pasti di Dihituin lah Dihituin Karena gini nih Dihituin apa Dihituin Di spesial kan Kayak gini misalkan Waktu Kan gue berarti lulus 2007 SMA Di buku tahunan udah ditulisan 5 tahun lagi kita reuni 2012 berarti 2012 Dulu lu yang gak sanggup kan Kalo suruh saweran bikin buku tahunan Gak mungkin pak Iya ya Gak mungkin kan Di Orang nama bapak aja gak keliatan Namput belum diambil Pas oleh kan Oh karena belum bayar SPP Gak ketauan Makanya lu sekarang mau bikin sekolah ya Sel Amin mudah-mudahan Sekolah untuk anak-anak yang Yang telat Lanjut Pagi lang 2012 akhirnya reuni lagi lah Reuni 5 tahun dari 2007 5 tahun Kan gak bisa semua dateng dong Ada yang gak bisa dateng pasti Tapi Afgan juga gak dateng Afgan gak dateng Ada TV ada layar Sorry temen-temen Saya gak bisa dateng Kasih ucapan Kasih ucapan Selamat Dan gak perlu bilang Hai saya Afgan Gak perlu Karena kan temen saya angkatan Gue pun Gue dateng waktu itu Dan gue sempet Stand up gue Tapi dikit lah Boleh lah Buat anak-anak Buat temen Dan ngomongin SMA kan relax Jadi padahal waktu itu Banyak yang gak dateng Tapi gak semua bikin Bikin video dong Karena siapa dia Betul Tapi kalau Afgan Bikin video Video khusus Raysa bikin video Kan gak seangkatan Dia ada angkatan Dia gak dengerin Iya memang kan lo tau Oh baru dateng ya Oh baru dateng Halo Marcel Apa kabar Afgan bikin video Berarti Berapa menit bang Ya bentar doang Cuma salam gitu Ke temen-temen Sorry gak bisa dateng Di reuni kali ini Gitu-gitu Harusnya saya Bikin video juga tadi Muka gue semua wey Ganti Ganti gitu loh Kamera yang lain lagi Lagi disini Di adjust Sama ganti baterai Ganti baterai Ganti memori Semua Karena nanti kan disini Ada tambahan grafisnya Pindah pak Pindah ini Udah ngomong bang pak Terus pas di Unpar Oke Nah lo udah unpar Ketemulah ya G Boris Tadinya saya mau Milih kampus bapak juga Unpad D Unpad Kalau orang Bandung Lekoh tuh D nya Persib Jadi kan bilang Orang tua nanya Mau kuliah jurusan apa Asik Gue bilang Karena gue IPS Dan tidak mau ketemu Hitungan lagi Gue tuh cukup jangka pendek Pikirnya Gak mau hitungan lagi Jadi gak mungkin ekonomi Padahal muka lo muka Kayak Pintar Minimal Kalaupun ini lo accounting lah Bener pak Nama finance Nilai IPA Apa Matematik gitu Jelas mulu gue Kisika kimia Makanya gue pilih IPS Dari awal udah pasti gak mungkin Masuk yang IPA gitu Padahal pake kacamata ya pak Gak ada hubungan Yang kacamata pak Orang kacamata tuh pintar semua Gak ada yang muka lo muka Emang Kalau dari karakter personality Yang gue pelajari Coba kita liat ya Ya kan Profiling lo tuh kan Itu lah Bukan kolerik lu Kolerik tuh apa Ada kan ada tipe-tipe personality kan Kan lo Lebih ke tipenya Bukan yang memang kayak performer Bukan kayak Marcel Yang gayanya Ngikutin perkembangan zaman Rambutnya Gaya ngomongnya Lo kan tipikal-tipikal Yang memang Lebih introvert Terus bukan yang Banci tampil Lebih serius Nah itu kan biasanya identiknya Dengan keteraturan Berarti kan berhubungan dengan angka Berhubungan dengan Apa Otak kanan Otak kanan ya Lo otak kiri Otak kanan kan imajinasi Marcel Marcel otak Otak kanan Gue otak kanan Oh iya bener Saya sering Tether of mind Gue otak kanan Jadi kita semakin disuruh ngarang Kita semakin jago Kalau temen-temen yang satu lagi Justru semakin dia pernah merekam Ada data Ada fakta Ada apapun Dia baru jago Dia gak bisa untuk Ngarang Jadi kita-kita jago bohong Iya Tapi untuk kali ini Saya tidak bohong Saya telat Saya gak mau ngarang ke sana Lanjutkan Mas Gil Pengen HI Gitu gue pikir Memang HI lu pengen HI atau hukum Tapi HI duluan yang kepikiran Diplomat ya Nah barulah Nyokap gue yang nyaranin Sorry HI apa Hubungan internasional HI lah akhirnya Cuma ini dikeprokin ya Iya Lu kayak anak kecil loh Baru bisa makan pinter Betapa bodohnya saya Pak Bisa mandi sore Udah mandi sore pinter Kayak anak kecil ya Yang bedak dimana-mana gitu Justru nyokap gue yang tau Oh HI ibu tau yang bagus Itu di parah yang an Memang terkenal HI nya bagus kan Oh iya Gue malah gak tau UNPAR dulu Bang cuma tau Pengen HI aja Oh HI UNPAR bagus Akhirnya UNPAR itu kan selalu duluan Kalau tes Jadi kampus lain belum buka Ya itulah Untuk bisa ngambil duluan Daripada dia nungguin UMPTN Bener Jadi kampus lain belum buka Dia udah duluan Jadi gue inget tuh 34 kan punya pensi Namanya HSK HSK 34 Lagi HSK Gue baru setengah Gak bisa nonton sampe abis Karena gue besok harus tes ke Bandung Jadi gue pulang duluan Lagi angkatan gue yang megang Kelas 3 Gue ke Bandung gue tes Keterima HI Jadi pilihan HI kedua hukum Udah tenang Ini temen-temen gue belum dapet kampus Gue udah dapet kampus 6 bulan sebelum lulus Nah Orang kaya Udah bayar dulu dong yang pasti Kan udah keterima Harus ada bayarannya dulu Karena kalo gak kan lu rugi Ntar lu ngambil kampus yang lain Bener Itu udah Kayaknya diterusin sampe kuliah Waktu itu berapa bayar Lumayan UNPAR mah mahal Gue lupa sejujurnya gue lupa Tapi kayaknya udah belasan sih Iya maksudnya Eh maksudnya bukan apa-apa ya temen-temen UNPAR Bukan mahal dalam arti gue bilang Enggak Memang Memang segitu Sekarang aja kan di tiktok apa terkenal Kampus Sultan di Bandung Iya kan ya Walaupun dulu kan gue merasa Dulu kan biasa aja Kos-kosannya juga Wow-wow gitu Iya dulu gue merasa biasa aja gedungnya Kenapa disebut kampus Sultan Tapi sekarang emang gedungnya bagus banget Makanya wajar sekarang kalo di tiktok Di sosmed disebutnya kampus Sultan Habis itu Dan enaknya gelombang pertama UNPAR Sumbangan gue kecil Karena pilih sumbangan berapa Karena swasta kan Akhirnya pas SPMB Gue merasa udah punya kuliah Gak usah SPMB ngapain Tapi nyokap gue bilang SPMB tuh UMPTN kalo gue ya Masuk negeri Sistem penerimaan mahasiswa baru Yang se-Indonesia Kampus negeri Kampus negeri Akhirnya nyokap gue bilang Udah ikut aja lah Cobain tetep negeri Walaupun udah dapet UNPAR Akhirnya gue pilih lah UNPAR Udah gak ada beban Sama HI dan hukum Tapi jadinya itu bang Di otak Iya udah gak ada beban Itulah psychological selling Dari kampus yang Udah ngejual duluan Itu baru pertama Kedua kalaupun lo keterima Sayang gak ya uangnya Udah masuk situ Gitu loh Psychology selling pak Psychological selling Makanya kan ada 99 ribu Kenapa gak 100 ribu aja Psikologi Karena begitu 100 ribu Ya mahal banget Begitu 99 Oh digitnya masih Di bawah 100 ribu Di bawah 100 ribu Bener Iya 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 Psychological selling Nah nanti kalo emang udah terlalu mahal nih 100 juta Iy mahal banget Caranya Dibagi per hari berapa Nah berarti kan kamu cuman Hanya mengisikan 50 ribu sehari Kan gak mahal Itu beda lagi tekniknya jualan Iya iya Keren Karena kan dulu saya trainer pak Iya 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 Hidup saya susah kan Wah kan tadi kan kamu jual susah Enggak hidup saya kan susah Karena dicap udah Kaya gitu loh Susah aja karena itu Saya harus membuktikan bahwa saya juga bisa sendiri gitu loh Iya 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 Anak-anak privilege butuh pembuktian Itu validasi Enggak kok gue berjuang sendiri Bukan dari orang tua kok Kan kalo cerita artis sekarang selalu kan Kata Gilbas tuh Dari nol Dari nol apa? Kita berdua Sikat gigi Sikat gigi gue Gini Oh itu Marcel Itu Marcel Gil Emang dia sih Emang begitu Oh itu beneran Sorry Saya itu beneran pak Tapi cerita bener itu ya Cerita bener pak Entar odol-odolnya mendem sendiri gitu Iya Tapi lu kan tau kan Cerita yang kayak gitu sama yang Cabi-cabi Sekarang malah diminatin Cabi-cabi maksudnya Iya yang cabi Terus dulu ceritanya itu Malah diminati Lu bayangin Celine sempet bagaimana sama dia Iya kan? Weh ke gua lagi lu Kalo bukan karena itu Ganti Kameranya langsung kebars Jadi Gilbas Akhirnya lu ketemu Kalo tadi ada Raisa dan Afgan Nah di HI lu ketemu sama Boris G Apa gak ketemu juga? Ama G Karena satu Visip Sama-sama visip Cuma beda angkatan Dia 2006-2007 Ketemu Tapi kenal gitu-gitu aja lah Tau dari dulu dia pecicilan memang Oh orangnya Ada acara kampus Apa tampil Oh emang Nah itu beda Itu yang gue bilang Oh iya bener Ini beda deh Dia yang extrovert kan Bener Kalo di ISC tuh dia tipenya yang I Kayak Uus lah Uus juga gitu tuh Uus juga tipenya gitu kan Badut kelas lah Iya Bukan lu ya kan? Gua bukan Bukan badut kelas gitu Uus angkatan? Uus unpar tapi Oh unpar dia 2008 Sastra Jatinangor Lu kenalnya di Stena Oh dia badut kelas G juga Iya pokoknya Dulu kan jaman ngamen di Dago Kalo nyari buat inaugurasi Masa unpar juga lu curang lu Kalo kita memang Susah Buat apa pak? Buat bikin acara Danus lah Danus butuh dana Untuk bikin acara di kampus Salah satunya dulu sempet ngetrend Di tahun-tahun kami tuh Ngamen di Dago Tau gak? Perempatan Dago yang ada BUSAN BAGO Di situ Di Sikapaya Sampai KFC Kebawah Jualan bunga Sama ya Bertahun-tahun gitu caranya Caranya sama Padahal ntar kita makan di The Peak Makan yang mahal ya Tapi uangnya kekumpul Tetap disumbangkan Buat acara Buat acara Kita sendiri bikin acara Nah kalo ngamen-ngamen gitu Si G tuh pasti di depan mobil orang Oh emang Tau gak yang pake hoodie Tapi hoodie-nya tangannya dimasukin satu ke dada Iya tau-tau Jadi dia yang begitu Di depan mobil orang juga Dengan mukanya udah gitu ya dulu Bener Muka Meselin kan Dan dulu lebih kurus bang ya Kurus banget Mukanya udah act out Iya Padahal standartnya gitu Iya kayak gitu memang dia Jadi dari dulu emang udah terkenal begitu lah Oke jadi gak heran lah Gak heran kalo dia sekarang pecicilan begitu Stand up-nya gaya Emang udah begitu dari dulu Nah posisi banggil pas di Danus waktu pencarian uang Di mana? Dia pake donatur Megang kerdus itu Megang kerdus aja Oh donatur aja Kayak kan Pas di unpar kan swasta Di unpar ketemu aja kan Kita merasa ya Kita ngeliatnya Dari Jawa Tengah Dari Jawa Timur Temen-temen Itu tajur-tajur semua Kayak di UPH bang berarti Udah UPH lebih lagi Gue udah ngerasain di PL Jaman Desa Putra SD SMP Gue mau merasa begitu Boleh tuh yang gue cerita kayak lu Begitu di PL Tajur-tajur Bukan orang-orang Gak masuk akal tuh bang Ada yang di daerahnya Lah temen gue Kursus sebulan buat dapet UMPTN Gue tuh nebeng temen gue di Dago Di rekat pasar Dago Temen gue di Dago juga Sepulan dimana tau lu Hotel Seraton Jadi gak ngekos Kalo Boris gimana Boris? Boris tuh Di kampus gak pernah kenal Oh dia hukum kan? Hukum Jadi mutual friend banyak bang Jadi gue punya temen Kenal Boris banyak Tapi gue secara langsung Boris Gak pernah Gak pernah Nah Boris tuh tipe yang Kalo ada tanding futsal Antar fakultas Olahraga Kan keras tuh Apalagi kan di fakultas gue Juga banyak yang Batak Ketemu hukum yang banyak Batak Itu suka keras pertandingan futsalnya Boris komentator Oh dimana komentator? Komentator bang Gue inget banget Ngelet Boris tuh komentator Loh dia bisa Berarti komentator dong Komentator Dulu OBC namanya Dari dulu Kayak bapak Berarti memang Boris tuh dia Kalo futsal antar fakultas Loget Sunda Sunda Batak ya Gue lupa sih Tapi pokoknya lucu-lucuan juga lah Emang udah lucu juga? Udah Gue sering liat nih Oh ini yang namanya Boris Tapi gue gak kenal secara personal Gitu Dia tuh sering jadi komentator Karena kalo hukum Amma Fisip ketemu tuh Sering keras pertandingan Iya biasa lah Biasa lah itu Tapi baru kenal sama Boris Di Stena Di Bandung tapi Di Bandung juga Ketemu juga disitu Di Bober Di mana sih lu nongkrong di Bandung Dulu Stena Bandung tuh Markasnya di Bober Cafe di Riau Jalan Riau Bomber Bober 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 Cafe Tapi dia baru tahun berapa Pas gue udah keluar Belum ada ya kali ya Lu pada open mic Stand up 2011 Oktober Iya kan Nah lu tuh bisa Bisa bareng banget Juara satunya G kan Juara dua lu kan Iya bener Nah itu lu janjian Udah ada cerita belum ya Ini di Ini belum ada Belum ada pak Suci 2 itu Kebetulan ada 5 dari Bandung Oke Gue G.Boris Randika Jamil Satu lagi Isman Kami berlima Kebetulan dari Bandung Keterima semua Anjay Gitu Jadi Orang Kompas tuh dulu Udah scouting lah Sebelum Suci 2 mulai tuh udah scouting ke Bandung Siapa nih kira-kira oke-oke lah Gitu Akhirnya lu pada berangkat Iya tapi kami tetep ikut audisi Tetep ngantri itu ikut Akhirnya keterima lah Berlima di Bandung Jadi karena dari Bandung ada 5 Kan kami kan karantina tiap Senin sampai Rabu Jadi Kamis balik lagi ke Bandung Minggu malam balik lagi ke Jakarta Karena ada 5 Biar gak ribet kali diongkosin travel sesuatu Akhirnya dijemput sama tim Kompas Tiap hari Minggu malam ada mobil Kompas dateng Terus dijemput lagi gitu Kayak Potsi dong Dijemput kan lu tadi Oh dijemput gua Dijemput kan Iya Marcel ya Marcel Sendiri pak Tadi sendiri Semuanya sendiri kayaknya pak Makanya terlat ya Bintang tamu semua disini Enggak dijemput kok Kayak pabrik pak disini Kayak pabrik Wih Ini kayaknya ada masalah Tapi emang kebetulan banget tau-tau kok Finalnya all Bandung nih Makanya all Bandung final Dan all Unpar Dan all Unpar itu All Vsip juga All Vsip All HI Spesifik Terus kayak gitu-gitu Kalau temen-temen kampus lu tuh pada Rame gak waktu itu? Lumayan Udah ada grup gak sih? Udah ada WhatsApp grup ya? Oh belum Masih BBM Group Oh BBM Group BBM Group Tapi lumayan Eh belum juga bahkan saat itu Bang BBM masih baru-baru lah Soalnya kan kayak Wih ini anak Ya namanya Satu circle kan Iya Jadi yang dateng pun komunitas Bandung ya Untuk dukung dua-duanya gitu Bukan untuk dukung salah satu Karena dua-duanya anak Bandung Kan saya gak lulus Pak Betul Kayanya mereka gak bangga Ini bener Pak Ini bener Saya kan hitungannya gak lulus Tolong lagu sedih ya pianonya Tolong lagu sedih Lagu sedih tiktok cari dah Yang paling sedih Wah ntar ya keluar Arief Brata Iya Bener Bener Pak Agandum Yubo FUB Kenapa lu Gue sorry yang ini gue lepas dari observasi gue nih Masa belum tau Yang ini gue belum Justru ini cerita awal-awalnya Pak Jadi Secara kuliah udah beres Iya Ngambil semua Secara SKSnya udah Ngambil skripsi pun sama 4 tahun Sama temen-temen Bareng ngambil skripsi Pas itu Jadi pas ngambil skripsi tuh gue udah males Bang Gak tau kenapa Kok skripsi males banget ya Ngerjain main-main Kan satu semester cuma skripsi doang Banyak waktu kosong dong Iya Banyak main segala macem Kalau gue liat ke belakang Kayaknya di otak gue tuh saat itu ada ketakutan dalam diri Gak tau lulus mau jadi apa Bang Kayaknya ada ketakutan itu Makanya gue kayak lama-lamain Di tengah itu ketemulah stand up Makin Makin jadi Sebelum masuk suci pun udah ada lah job-job Satu setengah juta Iya Bagi mahasiswa itu kan gede banget Banget Itu Tapi apa lo gak inget orang tua lo Investasi untuk tempat tinggal lo Di unpar lagi Di unpar Makan Ngekos Parah Ngekos Terus juga Banyak yang kayak Marcel dulu ngeliat Enak banget ya orang udah di unpar Saya dulu belajar ngeliat dari jendela Tuh Tapi lo malah gak lulusin Lo gak pernah ada pikir begitu Gilbass Ada sempat orang tua pun sempat Aduh Wah sedih nih Gimana orang tua lo Coba tolong musik metal temen-temen Gak cocok Iya Sempet lah ada masanya orang tua Dan gue tuh sempat ini juga Bahkan jadi kan gue ikut suci pun Waktu ikut suci Waktu akhirnya keterima Masuk ke 12 besar Gue pun bilang ke Kompas gini Tapi gue lagi skripsi nih Masih kepikiran skripsi Walaupun udah males ya Terus gimana dong lang kalau ini Udah lah ntar kalau ini mungkin izin ke Bandung Tapi padahal gak gue kerjain juga skripsinya Emang umpan di DO akhirnya? Nah jadi Gue agak bohong tuh dulu ke orang tua Karena gue udah bilang Orang tua nanya dong Mas kok ibu belum kirim duit kuliah nih? Nanti dulu bu Gak apa-apa Gak usah Karena gue denger temen gue gitu Gak apa-apa lang nanti aja Salah gue Kalau gay tuh bener Kalau gay tuh dia cutiin Supaya gak dihitung Supaya gak dihitung apa? Ininya masa lu Kada luarsanya Gue gak itu tuh Apa itu namanya aktifnya Aktifnya Ini ngomongin selebriti fitness kan? Beda Gue bisa ambil cuti Jadi lu dibablasin Dianggep lu gak badateng Karena gue salah info lah Dari temen gue yang Kalau dia temen gue emang bandel aja Jarang masuk kuliah Menang aja lah bisa bayar di semester depan Sementara gue harusnya ngobrol sama gay Yang satu jelas-jelas Sama-sama di kompetisi yang sama Kalau gay itu Benernya dicutiin Jadi dia gak masuk pun Masih aktif Si NPM dia itu Sekal nanti dia masuk lagi Persis bang Salah gue adalah enggak Gue biarin aja Biarin aja Ternyata gue Habis itu kan jadi Beres suci Sering ke Jakarta ngejob Jarang ke Bandung Dan gue tuh udah bilang ke nyokap Gue gak usah ngasih uang jajan lagi Udah mulai keren kan Ternyata Peraturan dari UNPAR itu Kalau dua tahun tidak aktif Jadi empat semester tidak aktif Diitungnya tidak aktif Ya udah dianggap lu Gak bisa terusin Dari kampus nelfonnya ke rumah Jadi yang ngangkat nyokap gue dong Di Ampera tuh pak Dari Bandung ke Ampera Kan bisa nelfon Nelfon tapi Nelfon rumah Halo Baru nyokap gue dateng ke kamar Mas Gilang selama ini gak bayar kuliah Gak ngurusin Absen Ya itulah baru terjadi polemik Tapi abis itu kayaknya nyokap gue udah Ini anak Ya udahlah gitu Nah sekarang lo gak mau Punya gelar Bukan gak mau bang Kan pilihannya bisa Karena kuliahnya udah beres Pilihannya kan bisa di transfer ke kampus lain yang punya ada HI nya Lulus dari sana Cuma jadinya kan bukan lulusan UNPAR Oh lo pengennya tetep lulusan UNPAR Gue mikirnya aduh sayang banget Berarti kan harus nyari yang di bawah UNPAR dong Untuk bisa transfer nilai kayak gitu Ya lo mungkin sekarang dengan Dengan memang Lo punya kapasitas Seperti sekarang ini Lo ngomong ke UNPAR Lo ajukan lah permohonan Gue bisa bikinin surat Lo coba mamat Mamat kan punya orang dalem Itu kan di bawah ancaman jadinya ya Bisa itu bang Karena lo nunjukin cintang biru Saya cintang biru nih pak Saya posting tiap hari Karena waktu itu pernah juga bang Gue pengen ngurusin kan Karena kan Gue nih gak Tidak aktif tuh bukan karena bandel Bukan karena nilai jelek Cuman karena itu doang Nilai pun ada jelas IPK pun 3,0 Walaupun 3,0 ya Tapi kan lebih dari 3 Ini emang anaknya sibuk Gue cantumin tuh segala macam Cuman emang kampusnya strict Gak bisa gitu Jadi gue juga gak maksa Emang salah gue ini pure Tapi untuk teman-teman komika yang lain Menurut lo apakah lebih baik Menyelesaikan akademisinya Atau seperti lo Enggak lah Gue bilang sih selesain Selesain Gue nih gak Gak malu tapi gak bangga juga Gue tidak lulus gitu Nah kalau untuk yang belum kuliah bang Kenapa? Kuliah bang Ya kalau memang itu bisa membantu Karir lo Bisa membantu diri lo lebih baik Kuliah sih Karena banyak yang Kayak pertemanan Cara pola berpikir di kelas Itu kan diajarin Apalagi kalau di HI kan banyak diskusi Banyak presentasi Itu ngaruh ke pola pikir Cara kita mungkin nyari materi Gitu-gitu Jadi dalam program Ayo Kuliah ini Kami mengharapkan nanti semua citizen dapat semangat ya Untuk kuliah Dan sekolah yang tadi Marcel mau bikin itu ya Silahkan daftar langsung DM aja ke Marcel Marcel Widianto Foundation Kak aku mau sekolah katanya mau dibiayain Hashtagnya itu Sampai S2 Hashtagnya Kak Marcel aku mau sekolah Itu hashtagnya Panjang itu Ya kira-kira kesimpulan hari ini saya bingung ya Apa? Kita yang penting ngobrol asik aja Tapi yang jelas dari awal sampai dengan barusan Dengan apa yang dialami oleh Gilbas Diakui semuanya Betul Artinya segala privilege Segala keadaan itu diakui saja Tidak perlu ditutup-tutupi Bener Satu gak usah ditutup Satu gak usah didramatisir juga Iya Bener Karena pun saya merasakan sekarang udah punya anak Pasti kan pengen ngasih yang terbaik buat anak Betul That's right Kenapa kita mesti malu misalnya punya Ayah rumahnya dibeliin orang tua Loh kok malu? Orang tua gue mampu Mau gimana misalnya That's right Itu kanan Lo juga udah punya anak That's last Pasti pengen ngasih yang terbaik Gak 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 Kalau dia anaknya bekerja untuk dia Lo liat aja endorseannya Betul pak itu Itu betul Oke saya nanti konsul gimana caranya Iya Dari lahir udah menghasilkan Makanya saya bikin anak lagi pak Baiklah kalau gitu Kita sudah berada Dalam penghujung acara Kalau berada ya sampaikan saja Kalau berada Kalau privilege itu harus disyukuri Tanpa perlu ditutup-tutupi Dan siapa tau malah membantu banyak orang Bener Karena disaat nanti temen kita yang tadi Gak dapet privilege malah lebih mampu dari kita Kita pernah membantu dia Kita gak perlu malu juga Untuk minta tolong sama dia Bener Karena kita juga sudah pernah Sama-sama saling mengenal Betul Dulu dan juga sekarang Terima kasih Gilbas Terima kasih Pak Gilbas Oh berarti ini karena Marcel telat Kita berdua kalau si kita cabut Marcel disini dulu ya Oh iya dong Setrep dong Dikurangin durasi yang tadi kan Enggak jadi ini abis ini kan ada episode selanjutnya Dia ngomong sendiri dulu Gue sama tamunya lagi mau ngopi dulu disana Bener-bener sendirian Iya dong Ini pot si berarti adil Adil Kami adil Untuk itu makanya pot si itu ada Jangan lupa follow seluruh akun sosmed si Today news kami bertiga pamit Sampai jumpa Sampai jumpa Thank you Thank you Terima kasih Sub indo by broth3rmax